ke tetangganya yang biasa menjadi perantara izin Allah diberikan anak namun ada syarat harus bawa baju bayi dan kebaya apakah itu perbuatan syirik dia minta kepada Jin minta kepada Jin Jin lalu mengatur blablabla pesugihan ingin jadi kaya minta Jin makhluk di dunia ini cuman dua wama kholaktul jinnah wal-insa nama komunitasnya Jin Jin ini ada yang baik Jin muslim ada yang jahat Jin kapir Jin kapir ini disebut seitan induknya iblis general manajernya iblis maka yang model-model begini kenapa syirik karena minta kepada Jin aku Jin Islam sedang manusia saja susah dipercaya apalagi Jin kita silang sholat nih tiba-tiba datang Jin aku adalah Jin Islam ingin menjadi temanmu wahai Abdul Soma what can I do for you aku tidak penuh kamu karena temanku sudah banyak di FB jangan minta kepada Jin minta kepada Allah Nabi Ibrahim membacakan doa itu sampai akhirnya kabulnya luar biasa isteri yang sudah diponis mandul Sarah gara-gara Sarah nggak punya anak Ibrahim buka franchise nikah dengan hajar tapi Allah mau berkata lain 13 tahun setelah Ismail lahir perempuan yang dikatakan tak mungkin punya anak itu mengandung lalu Ibrahim memberi nama anaknya Yitzak isha Yithak artinya ketawa kenapa dia kasih nama anak itu ketawa it's funny lucu dia lucu ternyata begitu mudahnya Allah kalau mau kasih anak yang sudah diponis mandul 13 tahun setelah menikah malah bisa punya anak inna ma'amruhu iza'arada syai'an ayakulalah hukun payahku sulitkah bagi Allah kenapa orang berzina sekali bisa hamil kenapa ini nikah yang sah tidak Allah hanya ingin mendengar munajatmu di tengah malam Allah hanya ingin melihat tetesan air makamu maka tidak ada yang lebih tinggi daripada riba makanya kita minta Allah Allahumma inna nas'aluka riba wajanna dapat surga belum tentu dapat berido tapi dapat riba sudah pasti dapat surga siapa yang mendapat riba Allah orang yang riba menerima keputusan Allah usaha tetap makan kurma muda kek minum madu apa tapi yang ada hubungannya secara medis ada pun ngasih baju kebaya bisa anak lahir ini luar biasa setelah hijrah bagaimana biar bisa istiqomah pertama buat komunitas setelah buat komunitas buat kajian berkala enggak bisa sebulan sekali seminggu sekali enggak bisa seminggu sekali sebulan sekali panggil ustadz ya saya enggak maulah ceramah monoton monolog aja buat ceramah dialog ustadz kita ceramahnya 10 menit sehingga 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 selamat menikmati selamat menikmati